ini belanjanya mandiri katanya ambil aja sendiri bu beneran ini bu kenapa sih ibu ada masalah sama saya ibunya takut dikiranya gue buser kali ya kata-kata hari ini nge-like saya bang bisa nge-like kaya handphone ini enak banget kembali lagi di jantor jajanan kantor oke guys sekarang ini kita ada di stasiun depok baru dan ini sangat deket banget dari kantor yaitu kantor masinis tapi ngomong-ngomong depok baru ini stasiun depok baru ini banyak banget jajanan jajanan stasiun yang enak-enak katanya ya kata anak-anak kantor tuh biasanya lewat stasiunnya enak-enak ini aja ada langsung loh di depan gue nih depan gue kalau nggak cek liat aja tuh Eskut Kutabali coba lihat dulu lebih tapi ada satu space yang dimana disitu ada jajanan semua dan itu surganya gue langsung aja kita lihat ya kan cek liat aja ada semua kan disini makanannya tinggal pilih aja guys tinggal pilih disini itu banyak banget makanannya ada ketoprak soto mie Bogor ada cemilan-cemilan juga terus ada cilok juga ya Bu Ya iya ada cilok ada banyak dan disini katanya harganya murah-murah dan tidak mahal semuanya ini apa ini Bu iya ada udang ada lemper ada cumi ini lemper di padang ini lemper ayo kita lihat-lihat lagi yuk terus disini juga ada dimsum dan takoyaki kalau di stasiun depok baru ini kalian ah selain naik kereta bisa kuliner dah pokoknya enak banget ini ada dimsum dan kimbab juga guys udah udah nggak sabar nih mau pesen-pesen terus disini juga ada makanan yang tradisional ada geblong ada risol ada manis-manisan semuanya ada ada kue-kue basah semuanya walaupun panas-panas pas banget lah buat makan siang kita disini guys Keluar gulung juga ada disini ternyata langsung digoreng sama abangnya masih panas nih Bang oh dingin harusnya ini masih demam kalau demam kok masih panas dia eh sikap dia sikap dia siapa oh oke langsung aja kita beli makanan pembuka satu ya pembuka yang pertama nih telur giling telur guling Bang mau pesen dong Bang ini bedanya apa Bang ini terang warnanya ini agak gelap ini agak mendung sekali goreng Oh kalau ini sekali goreng yang crispy ini yang kali goreng sekali goreng boleh deh campur campur-campur beli kalau Rp10.000 dapet berapa Rp10.000 ush murah banget 3M berarti ya murah meriah muntah gitu langsung langsung Bang beli satu dulu Bang lima-lima lima yang crispy lima yang sekali goreng sausnya ada apa aja ini yang ini deh yang bubuk-bubukan deh itu keju ini belado sama yang pedes mantap oke Bang saya bakal bayar besok kasbon dulu boleh kasbon juga kata abangnya guys nah nih makanan makanan pertama langsung coba aja ini masih panas juga nih Bang saya cobain Bang ya Bismillah ini karena masih anget langsung meresap gitu ya ke dalam bumbunya dia rasanya tuh karena sekali goreng kayak lebih lebih apa ya yang lembut-lembut kayak gitu tuh lebih lebih yummy dah bunganya telurnya telur apa mbak? telurnya lu gak tau telur apa nih? telur cicak telur cicak guys baru pertama kali nih makan telur cicak enggak Bang deh ini telurnya telur ayam biasanya ya kenapa enggak pakai telur bebek Bang? mahal yaudahlah nggak ada bebeknya nggak bebeknya ya yang crispy-nya juga enak Bi tapi crispy-nya karena dua kali goreng ini mungkin Bang ya apa pakai tepung? pakai tepung dikit sekarang gue pengen beli gemblong biasanya kalau di puncak itu ada gemblong bujuju nah kita gak tau nih ibu siapa di sini nih bu bu gak ada yaudah saya ambil lainnya cumpanya nih bu guruan saya mau beli lapar nih ibunya gak mau ditanya-tanya lucu banget ga mau dibeli kita mau beli gemblong beli gemblong baca gak dikasih sih itu enak banget masih anget loh iya ambil masa diambil? bercanda aja diambil yaudah ini belanjanya mandiri katanya ambil aja sendiri bu beneran ini ibu iya ambil ibunya takut dikiranya gue buser kali ya ayo ibu namanya ibu siapa? gak tau kalau di puncak ibu Siti nah ini ibu siapa ini? gak tau gak mau ibunya takut hah? bukan karena ibunya membebasin beli apa aja oke kita ambil aja sendiri ya bu ini gunanya buat apa? buat apa? yaudah deh karena ibunya malu jadi gue ambil sendiri aja deh gemblongnya berapa itu harganya? harganya berapa ini ibu gemblongnya? pas apa aja ini ngomong apa? punggung mulu dari tadi nih oke deh kita beli 3 aja ini ini bukan risol ya? kalau ini apa namanya? sosis solo iya ini sosis solo sosis solonya kita beli 3 juga tuh memang kalau di depok baru ini makanannya itu baru-baru semua sampe juga depok baru iya namanya juga depok baru ya dah gue ambil aja semuanya gak usah dibayar ibunya baik banget ibu Siti ini berapa? masa terserat sih? masa terserat sih? bebas itu mah bebas bu kalau bebas mah orang gila hidupnya bebasnya mah gak gila nih saya beli gemblongnya 3 risolnya 3 eh ini bukan risol ya? ini apa? sosis solo ini sosis solo terus ini? pokoknya mereka kasih kasih bonus beda oke ih baik banget ibunya lihat ini salah dulu dong sekali aja sekali sekali oh gak ah 5 ribu biarin 5 ribu 5 ribu 10 udah jadi 15 ribu aja udah cuma 3 ribu harganya enak banget dikasih diskon sama ibunya tuh ini 15 ribu ada sosis solo ada gemblong sama bolu tapi cobain dulu ya dia saya makan disini langsung ya sini saya mau tanya dulu kenapa gak boleh sih saya nanya cobain dulu ah sosis solonya raun hmm ini apa tuh? isinya daging ayam dan ini lembut banget sih teksturnya tapi kalau enaknya pakai cabai sih harus pakai cabai ini lebih enak ada cabainya gak? gue gak ada cabainya gak ada cabainya gak ada cabainya belum metik belum metik katanya guys tapi ini enak banget dan isinya juga banyak hmm hmm lembut kalau lembut itu bahasa kuliner apa sih namanya bi? apa apa ya? soft iya lebih soft kayak soft breaker hahaha bang ais dawatnya saya mau pesen bang jangan liat-liat saya bang hmm tuh dari siapin sama abangnya tuh abangnya gak malu-malu bu makasih ibu Siti malu sih memang kata orang-orang sini ibu Siti ini memang tidak suka di solot-solot kamera dia mah jualan-jualan aja gak usah di suti-suti katanya ooooo karena udah makan telur dulung makan-makan jajanan basah kayaknya seret banget nih minuman yang enak disini tradisionalnya adalah es dawat tuh ada langsung no es dawat dan cincau es dawat es dawatnya ada lagunya gak biasanya? iya iya hahaha ini harga satu apanya berapa satu mangkoknya? murah bang 5 ribu ini 5 ribu? hmm masih sama kayak tahun-tahun kemarin ya harganya ya masih belum naik bedanya dawat sama cincau apa? beda bang apa tuh perbedaannya? beda aja bang itu itu makasih banget loh abang bedanya adalah beda aja ha? tidur level 1 ngoroknya ayo coba gimana? ayo coba gimana? ayo coba gimana? ayo coba gimana? saya langsung di pratekin sih boleh langsung dicoba gak disini? boleh oke saya nitip ya jangan diambil lihat nih es dawatnya lumer banget gulanya nih tuh kalo siang-siang makan kayak gini kayaknya seger banget nih ya sehari bisa habis berapa bang? bagus sih bang kalo pagi rambut abis ratus 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 kap? alhamdulillah mantep rumah-rumah jauh dari sini ya? oh deket deket sini juga ayo kita ke rumahnya ntar aja kita ke rumahnya seger banget cincaunya kayaknya bikin sendiri ya? dawat eh iya dawatnya kalo dipadang ini tuh cincau sadik iya kalo disini dawat gila bisa sampe ketiduran minumnya ini berhasiat banyak banget ini berhasiat minum cendol atau apa? bisa menghilangkan ini rasa haus iya karena itu kan kaya standar banget gak ada yang lain gitu bisa menghilangkan rasa stress atau lapar gitu oh nah saya beli 6 deh bisa menghilangkan rasa haus kepanasan what? kalo kepanasan kan harusnya ngadem ya? tuh buat temen-temen jangan lupa nih langsung ke stasiun epok baru beli cincau pokoknya ibu Siti langsung aja samperin lah bro kata-kata hari ini bang tuh nge-like saya bang bisa nge-like kaya handphone bang tembis itu bisa buat abang saya bang gak usah lah gak usah lah gak usah lah oke guys sudah 3 macam makanan yang kita beli sekarang kita cari lagi yang lain ya selain makanan kan juga ada nih pasang anti gores disini bisa anti gores handphone anti gores motor mobil ada semuanya sekarang kita cobain nih cilok nih ibu ini dari tadi udah manggil-manggil ayo beli saya beli saya beli saya beli ciloknya beli ciloknya maksudnya iya ayo tebak ini isinya apa? air air karanya wih ini yang direbus nih bu saya mau pesen dong boleh boleh berapa berapa? 1 gerobaknya berapa? 1 gerobak? cukup 3 ribu cukup 3 ribu aja tuh murah banget kan? orang sini mah baik-baik oke deh saya pesen 10 ribu aja 10 bungkus iya eh 10 bungkus banyak banget 10 ribu aja 10 ribu oke tuh basonya masih seger-seger ini baso ikan apa baso ayam? baso ayam oh baso ayam biasanya sehari udah habis semua gak? habis cuma ciloknya gak mau langsung dimakan ntar aja buat dessert sekarang kita langsung ke menu utama aja ya ada sotomi disini nih halo mas mas iya mau pesen dong sotomi dong boleh makanan utama siang ini nih sotomi tadi kan kita udah beli makanan pembuka 1 pembuka 2 dan beli dessert juga kan ntar aja makan ciloknya bi mas saya mau pesen dong lagi rame ya? lagi sibuk ya? iya gak mau ngomong jam aja iya 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 makan sini lah masa bungkus makan sini dong biar sensasinya dapet ini sotominya seporsinya berapa mas? 15 15 ribu? iya bukanya dari jam berapa? dari jam 8 oh jam 8 tutup jam? tutup jam 9 iya jam-jam paling rame itu jam berapa biasanya itu? abis johor lah oh kalo pagi belum terlalu rame ya? tapi habis terus? alhamdulillah 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 uff sotominya udah dateng cuma masih ada yang kurang apaan tuh? gak apa coba? apa apa? nasinya yang kurang nah dikira abangnya gue diet mulu nih bang makasih ya bang oke langsung aja lah coba tambahin gue udah nahan nih bi dari semalem nih gak makan bool emang iya kalo gitu iya karena kata bang Pras gini lu boleh makan tapi lu malemnya jangan makan kalo siang terserah deh katanya gitu berarti kuasa semalem siangnya cheating day? iya yes bener cheating day itu gak harus hari ini hari ini gak bisa hari apa aja kok deh tiap hari dong cheating daynya kan malemnya ngemakan kan malemnya ngemakan kalo malemnya doang siangnya tetep cheating day iya dong coba dulu aku aja bismillahirrahmanirrahmanirrahman uff 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 waaah ini enak banget uff 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 sumpah gue udah gak tahan nih ketemu nasi eme mie kita cobain aja ah Uff status millimeter uff 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 merasa sotominya autentik banget tidak pernah berubah rasa- można dimana aja menurutku itu sama semuanya sama-sama enak karena sotomi ini banyak isiannya sepertih ada kikil ada mie kuning dan ada bihun juga pake daging terus apalagi ada kol yang autentik tuh risolnya tuh bang iya autentik nih risolnya coba rasa risolnya gimana bang? cobain ya rasanya risolnya rasa risol gak ada bedanya dimana-mana rasa risolnya enak terus kuahnya itu seger banget gitu loh ah langsung cobain aja ah pake nasi masa tadi abangnya cuma ngasih sutomenya doang nasinya gak dikasih berpikirnya lu diet kali bang? iya iya diet-diet kan karbo ini juga butuh biar karbo di nasi ini sangat membantu tenaga kita lalu lapar aja kan kamu mau makan siang-siang makanan berat kayak gini gak apa-apa guys tenang aja selama ini kita selalu beraktifitas olahraga hidup sehat udah 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 gue mau makan dulu ah udah Raul Dagingnya lembut pikirnya lembut semuanya lembut hatinya hatinya juga lembut dong karena rajin sholat alhamdulillah makanan utama kita sudah selesai dan terakhir adalah dessert cilok tadi guys gue mah gak akan lupa wah biar setengah basah aja karena dia sudah dikukus soalnya hmm enak banget gue keinget waktu jaman SD pesen yang kayak begini sama banget rasanya dan ini dan ini memang enak buat cemil-cemil di jalan buat orang pulang kerja ke stasiun beli ini di jalan hmm enak banget deh pokoknya hmm cemil-cemil di jalan makanan banget semuanya ada disini deh abis makan melihat orang-orang lewat udah tidur deh terima kasih buat temen-temen yang udah nonton selalu support channel ini jangan lupa pencet tombol biru kuning merah hijau nya ya selalu support jantor-jantor-jantor makanan jantor salah deh jajanan kantor deh karena ini deket banget sama kantor apa bi kantor masini bye bye